Topeng John Ayo, salah satu dari kalian, ayo majulah kemari. Tunjukkan bakat kalian padaku ya, siapa yang ahli dalam hal ini, ayo cepat. Aduh, apa-apaan ini? Kau yang di sana, cunu munu pintu kalian yang terpilih. Dan sisanya boleh pergi. Hmm, jika aku membutuhkan bantuan kalian, maka kalian akan aku hubungi nanti ya. Sekarang kalian dengarkan baik-baik rencanaku ini ya. Kalian kenakan topeng ini dan mulailah merampok. Aku akan duduk dan bersantai di dalam penjara. Semua orang akan mengeluhi tentangku pada cinggung dan pasti dia tidak akan setuju. Karena aku sedang di penjara bersama dengannya. Itulah yang terjadi. Ini, pakailah topeng ini ya. Cunu, munu pintu. Kalian bertiga bersiap-siaplah ya. Kami akan menyerahkan diri pada cinggung dan kalian merampoklah. Asah gak John, kau tidak akan dapat makanan di sini. Pergilah sana. Pak cinggung, John sudah bersumpah untuk tidak berbicara. Jadi, dia bicara dengan membunyikan sendok di piring itu. Untuk membuktikan bahwa dia sudah menjadi lebih baik sekarang, pak. Kami datang ke sini untuk membuktikan pada Motu dan Patlu dan semua orang bahwa John sudah lebih baik sekarang. Jadi, kalau terjadi perampokan di kota Furfurinagar, maka kami tidak akan disalahkan. Hei, John. Mulai hari ini kau di bawah perlindungan cinggung. Sumpah atas nama hukum, aku pasti akan selalu menjagamu, John. Pak cinggung, sepertinya sekarang John sedang merencanakan sesuatu. Saat ini dia dan teman-temannya merencanakan perampokan besar. Benar, pak cinggung. Dangkap dia secepatnya dan masukkan ke dalam penjara, ya. Katakan, katakan hal lain, Motu. Ceritamu bagus sekali. Motu dan Patlu mencoba menipuku. Tidak ada yang bisa membodohi cinggung. Itu mustahil. Tidak ada yang bisa membodohiku. Ha, ha, ha. Aduh. John, tunggu! Aduh. Aduh, lepaskan aku, lepaskan aku, aku menyerah, aku menyerah. Aduh, mataku, aduh. Pancingum, lakukan sesuatu. John telah merampok perhiasan dan mencoba kabur. Kami telah menangkapnya, tapi dia melempar debu pada kami dan dia lari, Pak. Aduh, bagaimana nih? Hei, Motu, di mana kau menangkap John? John ada di sini. Apakah kau mencoba mencemarkan namanya? Mencemarkan namanya, Pak? Apa maksudmu? Iya, itu tidak mungkin, Pak. Dia tadi melempar debu dan kemudian kabur. Kenapa mereka bisa ada di sini? Motu, Patlu, kalian tidak akan bisa menipuku. Kalian orang baik dan kalian tidak bisa mencemarkan nama orang lain. Terutama John yang sudah berubah. Eh, John sudah berubah. Dengar cinggung, John datang ke rumah dan mencuri semuanya. Mereka menggunakan senjata dan menjarah semua harta di rumah kita. Astaga. Kalian itu ayah dan ibuku. Kalian juga berskongkol untuk melawan John. Dia sudah jadi orang yang lebih baik sekarang. Coba lihat di sana, dia terkunci di sana. Pasti kalian sudah bicara dengan Motu dan Patlu. Cinggung, jadi kau tidak percaya pada ayahmu ini, ha? Aku yang menyuruhmu untuk bergabung dengan kepolisian. Tapi kau malah percaya pada pencuri itu? Bukannya padaku. Hah, merasakan ini. Kau tidak pernah merasakan tamparanku sejak kecil, ya? Dengar, aku tidak mau melihat seperti ini lagi, mengerti? Astaga, ayah telah menamparku. Dan kau juga sudah mengecewakan rasa cinta dan kasih sayang ibu padamu. Astaga, ibu juga telah memukulku. Hai, Motu, temanku, saudaraku. Kali ini John punya rencana yang sangat besar. Ayo, ikutlah denganku. Kita akan tahu apa itu. Dan Motu, lihat sini. Ini satelitku. Di sini kau bisa melihat seluruh kota Furfuri. Sekarang kita lihat, ada perampokan di mana saja. Dan kita akan mengetahui siapa pelakunya. Eh, itu John juga. Aku mengerti. Berarti sekarang di kota Furfuri Nagar ada tiga John. Tiga John palsu itu merampok. Dan mereka tidak bisa ditangkap karena ada di penjara. Oh, karena itu dia bilang mau berubah menjadi orang yang baik dan masuk penjara. Patlu, perutku kosong atau aku tidak bisa berfungsi. Pikirkan sesuatu. Aku dapat ide. Hebat sekali Patlu. Rencana yang sudah dibuat John. Dia pura-pura menjadi orang yang baik dan masuk penjara. Dan menyuruh orang lain untuk merampok. Malam ini, kita akan membawa Pak Cinggum ke tempat persembunyian John yang palsu. Dan menangkap ketiga John itu. Dan mengambil semua hasil carahannya. Kau setuju kan Patlu? Kita dan Pak Cinggum akan merikus mereka. Wah, itu ide bagus. Itu seperti kata pepatah menembak dengan satu peluru. Tapi mengenai dua kepala. John telah membuat rencana yang hebat. Di mana tempat persembunyian John ya? Coba katakan padaku Patlu. Pasti ada di sekitar sini, Motu. Ayo kita cari. Kita harus beritahu pada Pak Cinggum secepatnya supaya bisa menangkap ketiga-tiganya. Hei John, kami bertiga akan membawa semua hasil rampakanmu. Dan kau akan terus menekam di penjara. Kami yang bekerja keraskan dan kau duduk saja di sana. Terima kasih telah menonton! John kabur dari penjara. Kau percaya pada kami Pat Cinggum? Lihat di sana. Jadi kalian mau membawa barang-barangku ya? Itu barang-barang John, si Don. Mengerti? Sekarang kau datang ke sini bersama polisi. Kau ingin kami ditangkap ya? Kau menjadi orang baik dan ingin mengambil hasil jarahan kita. Astaga! Banyak sekali Johnnya. Aku adalah John. John yang asli, Pak Cinggum. Aku yang asli. Mereka bertiga yang melakukan perampokan itu dan mau menyalahkan semua itu kepadaku saat ini, Pak Cinggum. Ini semua rencananya Motu dan Patlu. Aku datang kemari mau menangkap mereka dan membawanya kepadamu ke kantor polisi. Itu yang kulakukan. Pak Cinggum, lebih baik kita periksa dulu. Yang mana John yang sebenarnya? Pak Cinggum, ini palsu. Kita bawa dia ke penjara. Aku John yang asli. Aku adalah John yang asli. Wah, ternyata mereka itu palsu, Pak Cinggum. Ini yang asli. Dia yang akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Hei, aku adalah John yang asli. Aku John yang asli. Astaga, kalian ini. Lihatlah aku. Aku John yang asli, kan? Tidak mungkin dia orang, ya. Dia palsu. Ini semua rencanaku. Aku menyewa mereka merampok semua untukku. Sementara aku duduk manis di dalam penjara. John, tidak ada yang bisa lolos dari tangkapan Inspektur Cinggum. Gitu mustahil. Ini adalah rencana kami. Agar bisa menangkapmu, John. Sekarang kau ditahan. Tidak, kalian curang. Kalian telah menipu orang baik seperti aku ini. Astaga, kalian menipuku agar bisa menangkapku. Ini sungguh keterlaluan. Zaman sekarang tidak ada orang yang bisa dipercaya. Bahkan polisi pun telah berani curang. Dia menipu penjahat sepertiku. Terima kasih, Motu dan Patlu. Terima kasih banyak. Karena kalian, kami bisa membongkar rencana besar John. Dan kemudian menangkapnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.